Sistem kerja work from office tetap diterapkan sejumlah instansi khususnya di bidang pelayanan publik di Bali. Seperti pantauan kami, Senin 9 Mei 2022, pada hari pertama masuk kerja, usai libur lebaran 2022, yakni UPTD Kestrat Provinsi Bali. Di sini, 56 pegawai sudah beroperasi normal sejak Sabtu 7 Mei 2022. Pelayanan kesehatan dan pengobatan tradisional pun tetap berjalan normal, bahkan cenderung lebih ramai. Hal ini dinilai akibat masyarakat yang lelah usai menjalankan libur panjang. Sebenarnya sudah mulai buka semenjak limburan panjang dari hari Sabtu. Karena kita buka dari Senin sampai Minggu sebenarnya, kalau pas jam pelayanan, maksudnya hari pelayanan. Tetapi karena ada instruksi cuti bersama, sampai Jumat, Jumat kemarin, jadi Sabtu kita sudah buka. Jadi kemarin, dua hari yang lalu kita sudah buka, pelayanan seperti biasa. Jadi klien juga lumayan banyak, karena kan abis liburan. Tidak hanya di instansi pemerintahan, instansi perbankan di Bali pun tetap beroperasi normal dengan kapasitas 100% karyawan. Seperti di Bank BPD Bali dan Pegadaian Wilayah 7 Denpasar. Pada hari pertama buka, usai libur lebaran, pelayanan cukup padat. Untuk mengantisipasi membeludaknya masyarakat yang ingin melakukan pelayanan, penggunaan aplikasi digital pun dimaksimalkan. Selain itu, juga untuk mengurangi aktivitas kontak fisik, guna meminimalisir penyebaran COVID-19 pasca libur hari raya. Selain itu, seluruh capu bank dan capu melayanan seluruhnya, baik di UPT Samsat maupun di UPT penerimaan di Pemda sudah beroperasi secara normal, secara maksimal. Memang sebelumnya dalam rangka untuk melayani penarikan gaji pegawai negeri sipil maupun pensiunan, kita melayani secara terbatas untuk pencairan gaji dari tanggal 4. Sedangkan dari sisi operasional penerimaan di Pemda khususnya, kita layani tanggal 4, tanggal 5, tanggal 5. Memang selama liburan ini, kita optimalkan kerjasama, pelayanan dengan masyarakat dan dari sisi penarikan dana ya, dan dari sisi penerimaan Pemda kita jalankan sebagaimana mestinya. Pertama, karena liburan seminggu ya, jadi kan memang ada sebagian nasabah kami yang tidak memiliki akses digital, jadi mereka memilih datang langsung ke outlet, jadi itu cukup ramai. Dan terutama kalau daerah timur, di Bali Nusra, di daerah timur sangat ramai sekali, kalau dari pasar sendiri itu juga terbilang cukup padat ya. Sebelumnya, pemerintah pusat memberikan izin kepada ASN hingga instansi swasta untuk melakukan walk from home atau bekerja dari rumah selama satu minggu setelah puncak arus balik lebaran. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemacetan dan masa inkubasi virus COVID-19. Permana Dewi, Sang Putu Ariase, Kompas TV, dan Pasar Bali